Impact Family. Impacting the World through Healthy Family. Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi dalam Impact Family. Dan hari ini, malam ini, kita akan melihat apa makna Natal dengan mulai huruf B. B, berita baik. Nah, beritanya apa saudara? Kita lihat dari Lukas, pada waktu hari Natal selalu ini dibacakan pemberitaan tentang kelahiran Yesus. Ini dari Lukas, fasal 1, ayat 26, dan seterusnya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malekat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazareth. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malekat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam, hai engkau yang dikarunyai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, Apakah arti salam itu? Kata malekat itu kepadanya, Jangan takut. Hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takta Daud, Bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Jakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malekat itu, Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Ya belum menikah ya. Jawab malekat itu kepadanya, Roh kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menawangi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguh, Nah sampai disitu ya, Sampai ayat 35. Jadi saudara-saudara ini menceritakan bagaimana Maria pada waktu malekat datang memberitakan. Dan dia mengatakan akhirnya ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malekat itu meninggalkan dia. Ya, Maria pasrah, Kalau dia akan dipakai sebagai seorang yang melahirkan anak Allah yang maha kudus. Bahagialah, berbahagialah. Dan kita yang sudah mempunyai firman Tuhan, kita bisa tahu ceritanya. Jadi kita hanya beriman, percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang turun ke dunia ini, Lahir menjadi manusia. Melalui seorang yang bernama Maria. Seorang yang, seorang perawan. Dia belum menikah, dia sudah punya tunangan. Tetapi mereka belum tinggal bersama-sama. Ya, jadi ini dari sisi yang lain ya. Karena penulisnya ini Lukas. Kemarin penulisnya itu Matius. Jadi dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ya, mari kita berdoa dan bersyukur. Karena ada berita baik. Berita tentang kelahiran anak Allah menjadi manusia. Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena Engkau rela menjadi manusia. Engkau rela untuk menyerahkan anakmu yang tunggal. Untuk hidup di antara manusia. Supaya kami mengerti tentang kasih Tuhan. Tentang ajaran-ajaran Tuhan. Tentang hidup bagaimana kami dapat memperoleh keselamatan di dalam anakmu. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua orang yang merenungkan firmanmu ini mau menerima Engkau. Karena kelahiranmu yang ajaib. Berita yang baik. Biarlah kami menjadi berbahagia. Karena kami mendapatkan berita sukacita. Bahwa Allah menyerahkan anaknya menjadi manusia. Untuk hidup di antara manusia. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita sudah belajar A, B. Nanti besok kita belajar C. Apa kira-kira dari C ya. Mari berselamat beristirahat. Sampai berjumpa pula. Sampai jumpa. Impact Family. Impacting the world through a healthy family.